Oke, Assalamualaikum. Berikut ini saya akan sharing bagaimana cara menghapus email yang terkait Facebook yang dinonaktifkan agar bisa digunakan kembali. Let's go! Oke, ini saya contohkan saja salah satu Gmail yang terkait Facebook namun sudah dinonaktifkan Facebooknya. Untuk memastikannya, coba kita cek dulu di browser Google Chrome. Langsung ke menu Facebook ya, login dengan email tadi. Oke, kita langsung coba buka Facebook tersebut. Nah, akun Anda telah dinonaktifkan. Untuk menghapus atau melepas email dari Facebook tersebut, langkah pertama kalian pergi ke URL address bar atas. Tulis saja email already in use. Nah, jika sudah ketemu ya, seperti ini ya. Untuk tautannya, kalian tinggal klik saja. Dan untuk link ini sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Nah, seperti ini ya tampilan halaman link tersebut. Dan di sini kan langsung saja checklist baris 3 dari atas. Nah, yang ini. Dan otomatis nanti akan muncul kolom formulir banding. Oke, kita langsung isi saja. Untuk pertama yaitu email. Email adalah email yang terkait Facebook tersebut. Kemudian, harap jelaskan masalah tersebut. Di sini kalian bisa isi email sudah digunakan. Atau akun Facebook sudah dinonaktifkan. Selanjutnya, tulis nama lengkap Facebook tersebut. Jika tidak tahu nama lengkap, kalian bisa isi nama depan saja. Kemudian, isi tanggal lahir. Kalian bisa isi sembarang jika memang tidak tahu tanggal lahir Facebook tersebut. Jika sudah, di sini checklist dan klik kirim. Oke, banding sudah terkirim. Selanjutnya, kita ke email. Kita coba cek apakah ada pesan masuk dari Facebook. Biasanya kurang lebih ada 3 sampai 5 menit ya. Ada pesan dari Facebook. Oke, sudah ada pesan masuk dari Facebook. Kita langsung coba buka saja. Nah, untuk pesan email yang pertama, kita disuruh untuk langsung membalasnya. Nah, kita langsung saja klik balas. Dan di sini untuk pengisiannya, kalian bisa tulis saja hapus email dari Facebook. Oke, balasan sudah terkirim. Kita tinggal tunggu balasan yang kedua dari Facebook. Ini juga biasanya cepat ya. Kurang lebihnya 2 sampai 5 menitan. Nah, pesan dari Facebook yang kedua sudah masuk ya, teman-teman. Coba kita cek isi pesannya. Nah, di sini pesannya bahasa Inggris ya. Jika diterjemahkan, intinya email yang terkait Facebook tersebut sudah dihapus dan bisa digunakan kembali untuk daftar atau ditambahkan ke Facebook lain. Oke, kita coba cek saja di Facebook menggunakan email dan password yang lama tadi. Nah, jika kita login, di sini email tidak cocok dengan Facebook manapun. Jadi, email berhasil dihapus atau dilepas dari Facebook tersebut. Nah, sama saja ya, kalau kita cari di pencarian email, di sini email tidak cocok dengan Facebook manapun. Jadi, email bisa digunakan kembali untuk daftar Facebook baru atau bisa ditambahkan ke Facebook yang lain. Cara ini juga bisa diterapkan di Facebook yang masih dalam keadaan aktif. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.